Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dijanjikan oleh tersangka atas nama saudara NAP, kedua orang yang berpasangan, suami istri ini, bahwa akan menjadi pegawai City Link di bulan November 2020 kemarin. Dan dibuatkan keadaan seolah-olah tersangka ini memang memasukkan korban untuk sudah menjadi pegawai City Link. Dijanjikan bahwa pada pertengahan Desember 2021 tersangka memberitahukan kepada korban bahwa mereka sudah bekerja. Saya bilang mereka artinya apa, nanti akan saya jelaskan bahwa korbannya bukan hanya dua orang ini. Mereka sudah bekerja tapi masih sistem work from home. Terkait juga dengan sekarang masih masa pandemi COVID-19. dibuktikan dengan mereka tergabung dalam sebuah grup WhatsApp, WhatsApp group. Dimana dibuatkan oleh tersangka sesosok yang bernama saudara C. Yang diceritakan oleh tersangka kepada para korban bahwa C ini adalah salah satu manajer di City Link. Diyakinkan benar di grup ini bahwa para korban ini sudah bekerja. Tapi sekali lagi masih dalam sistem work from home. Di sini dituliskan absensi harian, pagi, siang, malam, termasuk diperintahkan untuk share lock, termasuk adanya ID. Kode ID. Padahal ini kode ID-nya oleh tersangka dibuat sekarang-karangnya saja. Dan atas nama saudara Candra yang diceritakan oleh tersangka adalah merupakan salah satu manajer di City Link. Itu orangnya tidak ada. Jadi hanya rekaan dari tersangka NAP. Yang cukup menarik di sini adalah bahwa korban bukan hanya dua. Setelah saudara NAP berhasil kami amankan di tanggal 14. Dilaporkan tanggal 11, ulangi tanggal 13. Tanggal 11 kami amankan, tanggal 11 dilaporkan. Alhamdulillah dua hari kemudian tim Garungda bergerak cepat dan tersangka dapat diamankan. Korbannya sampai sekarang adalah enam orang. Kami mohon kepada rekan-rekan pewarta di hari Pers Nasional 2021 ini agar memberitakan kabar ini. Untuk apa? Agar masyarakat yang lain merasa menjadi korban, jangan ragu lapor ke Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. Kerugiannya berapa Pak Kasut? Kerugiannya per orang di rentang 15 sampai 20 juta. Jadi kemungkinan dari enam korban bisa ditunggu sendiri, 90 sampai 100 juta. Insya Allah uang ini akan kami cari pertanggung jawabannya dari tersangka. Tapi yang pasti dari hasil rekening yang telah kami terusuri rata-rata habis buat bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada fakta yang cukup menarik, bahwa para korban yang kami hubungi, kanit sebelah kanan saya kiri saya ini hubungi, mereka belum yakin bahwa mereka ditipu. Bahkan kami hubungin penyidik, mbak, mbak menjadi korban dari penipuan. Oh tidak Pak, saya masih wakum-wakum. Ini buktinya ada karena tersangka dan HP-nya sudah kita amankan. Tentu kita buktikan melalui di WhatsApp group, karena kita bisa mengakses, kita ping-ping dan demikian. Korban baru kaget, oh iya benar. Baru sadar bahwa menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan. Kami hadirkan. Kenapa? Pada saat kami amankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kami jalankan. Dan ternyata yang bersangkutan setelah diswap antigen, rapid antigen untuk kemudian diteruskan dengan swab PCR, ternyata hasilnya adalah terkonfirmasi positif dan tersangka sekarang sedang berada di rumah sakit tingkat 1, Raja Saed Sukanto, Keramat Jati, Jakarta Timur. Kejabatan posisi yang di... untuk pekerjakan apa? Posisi yang ditawarkan dengan rentang gaji 4 sampai 5 juta adalah di 3 posisi. Front, officer, ticketing, dan check-in counter. Kalau untuk background dari tersangka sendiri? Yang cukup menarik disini adalah background tersangka tidak ada hubungannya sama sekali dengan City Link dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia penerbangan. Profesi sehari-hari dari tersangka adalah seorang penatarias pengantin. Kenapa kemudian maskapai City Link yang dipilih? Karena maskapai City Link setau yang bersangkutan adalah membuat senyum. Banyak orang termasuk yang bersangkutan. Melalui apa? Pantun yang sering diucapkan pada saat akan maupun setelah landing pesawat City Link. Mungkin rekan-rekan bisa mencari di beberapa literatur. Oleh jadatan pasalnya? Kami kenakan terhadap yang dilakukan oleh tersangka adalah pasal penipuan dan atau penggelapan 372 dan 378 dengan ancaman sampai dengan 4 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!